Pasukan Inggris mendapat peringatan dari Kepala Angkatan Darat Inggris yang baru, Jendral Patrick Sanders. Mereka diminta bersiap untuk melawan tentara Rusia dalam potensi perang dunia ketiga. Hal itu karena invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan era baru ketidakamanan. Dikutip dari Sky News, Jendral Patrick Sanders memperingatkan pasukan Inggris untuk berperang sekali lagi di Eropa saat invasi di Ukraina berlanjut. Jendral Patrick Sanders baru mengambil alih kursi kepemimpinan Angkatan Darat Inggris dari Jendral Mark Carlton Smith pada Senin 13 Juni 2022. Ia juga menyatakan bahwa pasukannya adalah generasi yang harus siap dengan perang. Dia menambahkan bahwa dirinya adalah Kepala Staff Umum Pertama sejak tahun 1941. Kemudian ia mengambil alih komando Angkatan Darat dalam bayang-bayang Perang Darat di Eropa yang melibatkan kekuatan kontinental. Baik Perdana Menteri Inggris Boris Johnson maupun Serketaru Jendral NATO Jen Stoltenberg telah memperingatkan untuk bersiap menawarkan dukungan jangka panjang kepada Ukraina. Komentarnya mengikuti perjalanan Boris Johnson baru-baru ini ke Kiev untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Setelah Perdana Menteri mengatakan invasi Presiden Rusia Vladimir Putin telah memasuki fase baru. Johnson mengatakan Inggris perlu menguatkan diri sendiri untuk perang panjang karena Putin menggunakan kampanye gesekan. Selain itu Putin mencoba menggiling Ukraina dengan kebrutalan belaka dan semua ini tergantung pada Ukraina. Pemerintah Inggris sendiri sebenarnya telah menetapkan rencana pada tahun lalu untuk mengurangi ukuran Angkatan Darat reguler. Dari target 82.000 personil menjadi 72.500 personil pada 2025. Ketika pengumuman itu dibuat pada Maret 2021, Angkatan Darat Inggris memiliki sekitar 76.500 tentara reguler. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!